Shalom sahabat Toba TV selamat hari minggu Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Dalam program Siraman Rohani Penyejuk Hati Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Shalom sahabat Toba TV dimanapun kita berada Mari kita akan menikmati firman Tuhan Untuk memberkati setiap kehidupan kita, kota kita, dimanapun kita berada Kita baca firman Tuhan di dalam Masmur 122 di ayat yang ke-6 Berdualah untuk kesejahteraan Yerusalem Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa Di sini firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita, dimanapun kota kita Yang jelas firman berkata Berdualah untuk kesejahteraan Yerusalem Berdualah untuk kesejahteraan kota kita, keluarga kita, dimanapun kita berada Sahabat Toba TV Di sini kalau kita mencintai kota kita, kalau kita mencintai keluarga kita Tentu kita akan berdua bagaimana supaya kota itu, supaya keluarga kita benar-benar ada kesejahteraan Dua itu sangat penting kita panjatkan Untuk mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan kita Di mana kita lihat situasi-situasi hari-hari ini, di mana banyak kota mengalami banyak Katakanlah dicekam oleh kekhawatiran, dicekam oleh ketakutan, kecemasan Karena banyak masalah yang dihadapi Itu sebabnya kita semua membutuhkan kesejahteraan Untuk senantiasa memenuhi setiap kota kita, setiap keluarga kita Kesejahteraan yang bisa kita rasakan, kita nikmati dalam hidup kita Disitulah kita akan mengalami Itulah aman sentosa Juga kita akan nikmati Bahwa kita akan lepas dari gangguan-gangguan Terutama dari gangguan Itulah kekhawatiran Kecemasan Yang terjadi Di hari-hari ini Di dalam permatuhan juga kita lihat Di mana waktu murid-murid Benar-benar terkunci Dalam ketakutan Disitu Yesus datang kepada murid-murid Apa Yesus katakan? Kepada murid-muridnya Damai sejahtera Bagi kamu Begitu juga di hari kemudian Yesus melihat murid-muridnya Terkunci dalam ketakutan Yesus juga berkata Damai sejahtera bagi kamu Tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Sahabat Coba TV Untuk kita bisa Mengalahkan katakan kekhawatiran itu Adalah dengan adanya Kesejahteraan Damai sejahtera Di dalam kehidupan kita Di kota kita Juga ada permatuhan Itulah Raja Asa Waktu mereka menghadapi peperangan Yang sangat-sangat hebat Tidak sebanding Dengan musuh-musuh yang mereka hadapi Tapi kita lihat Apa yang menjadi tindakan Daripada Raja Asa Dia berkata kepada pasukannya Dia berkata kepada rakyatnya Mari kita berdoa Minta tolong kepada Tuhan Demikian juga setiap kehidupan kita Jika kita menghadapi kesulitan Menghadapi masalah Menghadapi kekhawatiran Menghadapi ketakutan Mari Kita berdoa Minta pertolongan Daripada Tuhan Hanya Tuhan yang dapat Menolong setiap kehidupan kita Seberat apapun Pergumulan kita Masalah yang kita hadapi Kalau kita sungguh-sungguh berdoa Kepada Tuhan Tuhan akan senantiasa Memberikan pertolongannya Bagi kita Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Toba Tibi Firman Tuhan Senantiasa mengajak kita Supaya kita berdoa Inilah yang bisa kita buat Untuk kota kita Kalau kita mencintai kota kita Kalau kita mencintai keluarga kita Apa yang harus kita berbuat terutama Berdoa Supaya kesejahteraan itu Memenuhi kota kita Memenuhi keluarga kita Dimanapun kita berada Itu sebabnya kita perhatikan Dimana waktu Yesus tadi berkata Kepada murid-murid Damai sejahtera bagi kamu Damai sejahtera bagi kamu Apa tanda Bahwa kita hidup dalam damai sejahtera Tidak ada kecemasan Tidak ada ketakutan Itulah pentingnya Tidak ada ketakutan Mari kita tingkatkan doa kita Lewat doa Segala sesuatu Akan bisa kita atasi Akan bisa kita selesaikan Mari kita berdoa Kami bersyukur Dan berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Engkau sungguh Tuhan kami Yang berkuasa Yang sanggup Untuk menolong setiap kehidupan kami Jikalau kehidupan kami Kota kami Keluarga kami Ditandai dengan banyak masalah Banyak kekhawatiran Yang mencekam Biarlah kami sungguh-sungguh Berdoa kepada engkau Supaya engkau Yesus Yang memberikan kesejahteraan Di kota kami Di keluarga kami Tetap damai sejahtera Memenuhi setiap kehidupan kami Bahkan semua pemerintah-pemerintah kami yang ada Yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Engkau tolong mereka Berkatilah mereka Supaya kami hidup dengan ketenangan Kedamaian Dimanapun kami berada Terpujilah nama Tuhan Dari saat ini Kekal sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin